Balade Padang Pasir Jilid 28 Weiji hendak menarik gaunnya, namun Jiu Yee tak mau melepaskannya, keningnya berkerut, membuat orang yang melihatnya merasa sedih. Xiao Feng hendak membantunya, namun Weiji menggeleng dan menghentikannya, biarkan Jiu Yee menariknya. Paling tidak, dalam tidurnya ia akan dapat merasa agak lega. Rican menghela nafas dengan pelan, lalu memberikan sebuah gunting pada Weiji, Weiji mengunting gaunnya, Jiu Yee mengenggam potongan gaun itu, kerutan dikeningnya perlahan-lahan menghilang. Aku menunduk di atas bantal, hatiku amat pedih. Rican memahamiku, ia duduk di samping dipanku dan menepuk-nepuk bahuku, bukankah kau barusan ini bertanya tentang racun? Aku menarik nafas dalam-dalam, memusatkan perhatianku. Karena keadaan sudah seperti ini, aku dan Lian sudah tak dapat berbaikan lagi, selain itu aku juga telah kembali melibatkan Jiu Yee yang telah mengundurkan diri dari changan ke dalam pusaran lumpur changan ini, dan menariknya ke dalam pusaran lumpur terbesar, perebutan kedudukan putra mahkota, tak peduli untuk siapa, aku harus menguatkan diriku. Rican melihat diriku mendengarkan dengan serius, ia mengangguk dengan perlahan dan berkata, beberapa hari belakangan ini Jiu Yee sibuk menyelamatkanmu, banyak masalah yang terabaikan, kami bertanya pada Jiu Yee siapa orang yang meracunimu? Jiu Yee tak menjawab, namun aku menduga bahwa ia tentunya adalah nyonyali. Kaisar pasti sudah tahu kau terkena racun, tabib istana dan obat-obatan yang langka dan sukar dicari tak henti-hentinya di antar kemari, walaupun mereka tak mengatakan untuk siapa obat-obatan itu, semua orang. Berlagak Pailon Aku tak hati-hati akan ada orang tak berdosa yang menjadi korban. Aku tak ingin mengungkit masalah yang sudah berlalu itu. Dalam perkara pagoda Kemala yang pecah dan melukai pangeran itu, bagaimana Jiu Yee dapat memaksa Lian mundur? Rican menggeleng-geleng tanda tak tahu, aku hanya tahu bahwa Jiu Yee dan Kaisar berbicara secara rahasia. Mengenai apa yang mereka bicarakan, hanya Jiu Yee dan Kaisar yang tahu. Setelah pembicaraan itu, Kaisar mengeluarkan titah agar Jiu Yee menyelidiki masalah itu. Mungkin nyonyali merasa bahwa permaisuri wei sudah amat sukar digoyang, selain itu ada Jiu Yee yang kekuatannya belum jelas, Daripada terlibat dalam masalah yang tak ada gunanya, ia lebih baik mengorbankan sebuah bida. Catur dan menggunakannya untuk memukul musuh yang semakin lama semakin berbahaya. Aku mendengus, ia mana mau tak melibatkan diri? Ia pasti masih punya jurus simpanan, dan setiap jurusnya semakin kejam, Oleh karenanya ia berlagak mencuci tangan untuk membuat semua orang lengah, Dan membuat permaisuri wei membantunya menghukum selir Yee En, Walaupun setelah ini Kaisar sering memikirkan kebaikan selir Yee En dan merasa kesal, Ia akan menimpakan semuanya pada permaisuri wei. Rican dan wei jai nampak juri, wei jai mengumam, Sejak semula semuanya adalah jebakan dalam jebakan, Tipu musliatnya begitu seksama dan menakutkan. Aku berkata pada Rican, Benar-benar tak adil bagimu, Mula-mula kau dapat hidup dengan mapan dan aman di dinastihan, Namun aku menyeretmu ke tengah perseteruan dalam istana ini. Rican mengenggam tangan wei jai dan berkata sembari tersenyum, Bahaya dan bencana menunjukkan isi hati seseorang, Dalam hidup ini kalau dapat mengenal beberapa sahabat sehidup semati dan hidup dengan penuh semangat, Semuanya tak sia-sia. Tanpa dirimu, aku tak dapat mengenal tokoh-tokoh seperti Jenderal Huo dan Jiu Yee di dinastihan, Serta kawan-kawan setia seperti Tian Chao dan Xiaofeng. Kalau kau hendak menyeretku ke dalamnya lagi, aku bersedia. Wei jai pun tersenyum dengan wajah riang, aku juga bersedia. Sebelum ini aku mendengar cerita tentang orang yang bersedia mati untuk janjinya, Dan selalu tak mempercayainya, tapi setelah mengenal dirimu dan Rican, Aku mempercayainya. Sebenarnya tak perlu berjanji, sebuah cincin sudahlah cukup. Xiaofeng mengumam pada dirinya sendiri, Tapi aku tak bersedia, aku si tuan muda ini hanya ingin berdagang dan mendapatkan keuntungan. Setelah ini, jangan membuat repot aku dengan masalahmu lagi. Wei jai mengerunyitkan hidungnya, wajahnya nampak kebingungan, Sambil menelengkan kepalanya, ia bertanya dengan akal, Kalau begitu, siapa yang pertama mengabaikan urusan dagang dan berjaga di sini siang malam Dan berkata ingin membunuh nyonyali untuk membalaskan dendam ye ujie jie. Dan siapa yang begitu melihat Xiaoye usiuman langsung berbalik untuk menyekah air mata. Sambil melompat keluar kamar, Xiaofeng berkata, Aku begitu karena jiu ye dan kakeku. Kami bertiga memandangi punggung Xiaofeng, lalu tertawa bersama. Hatiku penuh kehangatan, kabut yang menyelimutinya karena lian menghilang, Punya kawan-kawan seperti ini, hidupku tak sia-sia. Jiu ye ingin aku tinggal di Wismasi, Tian Chau, Rican dan Honggu pun memohon agar aku tinggal di Wismasi, Sebenarnya paman Chen agak keberatan, namun jiu ye bertanya padanya, Apakah kau bisa menjamin bahwa semua orang di Wismahwo dapat dipercaya? Wajah paman Chen nampak rumit, setelah panik sesaat, Ia menghela nafas panjang, lalu menghormat pada jiu ye dan berkata, Semua ini disebabkan karena kelalaian hamba tua ini, setelah jenderal pulang, Ia pasti akan datang secara pribadi untuk banyak berterima kasih atas bantuan jiu ye mengurus nona ye u. Tangan jiu ye tiba-tiba mencengkeram kursi rodanya, Lalu perlahan-lahan mengendur, sambil tersenyum ia balas menghormat pada paman Chen. Tian Chau mendengus, Begitu datang ke Chang'an, Ksiao Ye u tinggal di Wismasi, Kami kawan lama, Jenderal Huo tak usah berterima kasih pada kami. Tujuan paman Chen sudah tercapai, Ia pura-pura tak mendengar perkataan sinis Tian Chau, Setelah menesahatiku, ia berbalik dan pergi. Rican merasa geli sekaligus tersenyum kecut, Ia memandangku sambil menggeleng-geleng, Namun ngeiji merasa agak kesal, Aku pun hanya dapat tersenyum kecut ke arahnya. Tak peduli apakah jiu ye atau kubing, Kalau seorang wanita dapat berjumpa dengan mereka dan mendapatkan cinta mereka, Hal itu adalah suatu keberuntungan yang amat besar dalam hidup, Namun kalau kedua keberuntungan itu ditambah menjadi satu, Hasilnya sama sekali bukan satu ditambah satu menjadi dua, Kebahagiaan berlipat ganda, Namun sekali salah langkah saja, Ketiga orang itu akan sama-sama wancur. Aku kembali tinggal di pondok bambu, Pohon bambu masih hijau bagai zamrut, Burung merpati putih masih berterbangan di angkasa, Namun semua orang sudah berubah. Aku menyembunyikan semua penyesalanku dalam hati, Jiu ye pun. Berusaha sekuat tenaga menyembunyikan perasaannya, Di wajahnya hanya nampak senyum yang bagai angin musim semi itu. Kadang-kadang, Kalau aku tak sengaja berpaling atau melihat ke belakang, Aku melihat matanya yang sedang menetapku tanpa berkedip. Gelombang bergejolak di sepasang biji matanya yang hitam legam, Namun rasa sedih dan penderitaan di dalamnya segera berubah menjadi senyuman. Makanan dan minumanku diatur dengan ketat oleh Jiu ye, Begitu juga kapan harus beristirahat dan kapan harus melakukan olahraga yang sesuai, Setelah sebulan berlalu, Tubuhku telah kembali pulih sepenuhnya. Aku kembali menanyainya tentang isi pembicaraannya dengan Liu Che, Dan tentang apa yang dijanjikannya pada Liu Che sehingga ia diperbolehkan menyelidiki kasus pagoda Kemala itu, Namun Jiu ye selalu hanya tersenyum dan tak menjawab. Setelah aku jatuh sakit, Liu Che selalu mengirim tabib istana untuk memeriksaku, Dan juga sering memberi obat, Dari tempat permaisuri pun dayang-dayang datang memeriksaku, Dan yang paling menggelikan, Lian pun mengirim dayang-dayang untuk dengan sopan menanyakan keadaanku, Selain itu ia juga menulis surat yang berisi berbagai care yang digunakannya untuk merawat janin ketika ia hamil, Surat itu penuh rasa khawatir, Kurasa kalau membacanya, Liu Che akan benar-benar merasa tersentuh karena Lian tak melupakan sahabat lamanya, Perasaan di antara kami kakak beradik sungguh mendalam. Setiap kali melihat orang yang dikirim Lian, Amarah Ksiaofeng berkobar-kobar, Ia seperti ingin menghunus golok, Namun ia selalu duduk kembali di tempatnya semula dengan patuh setelah dilirik oleh Jiu Ye. Setelah orang itu pergi, Ksiaofeng memaki-maki sambil melompat-lompat di hadapanku, Katanya selama berdagang ia pernah berjumpa dengan orang licik, Tapi ia tak pernah melihat orang yang selicik Lian, Namun kalian benar-benar pandai menahan diri, Dan bahkan masih dapat menjawab sambil tersenyum. Tian Chao beberapa kali menasah hatinya, Namun tak berhasil, Dan akhirnya hanya dapat membiarkannya. Setelah Jiu Ye mendengar makiannya, Ia menatap Ksiaofeng dengan tajam selama beberapa saat, Dipandang seperti itu, Bulu Roma di lengan Ksiaofeng nampak berdiri, Ksiaofeng mengelus bulu Roma di lengannya, Lalu terdiam. Aku jarang melihat si kepiting itu mengaku kalah, Sambil menutupi wajahku dengan kipas sutra, Aku diam-diam tertawa. Jiu Ye berkata pada Ksiaofeng dengan hambar, Setelah ini, kau harus menyambut orang yang dikirim nyonyali, Kalau sampai terjadi sesuatu, Kau tak usah tinggal di jangan lagi, Pergilah ke Ksiu membantu kakak pertama dan kakak kedua. Ksiaofeng menunduk, Tanpa berkata apa-apa, Ia berdiri di tempat selama dua sichen lebih. Aku dan Tian Chao berbicara padanya, Namun ia sama sekali tak sudi mendengarkannya. Setelah semalam, Wajah Ksiaofeng nampak berubah. Sambil memandang Ksiaofeng, Tian Chao berkata pada Jiu Ye, Setelah, Ini semua urusan di jangan dapat kita serahkan pada Ksiaofeng dengan hati lega. Hatinya lebih besar daripada Ksiaolei dan Ksiaodian, Kalau ia ingin berkuasa di changan, Ia harus pandai bersikap rendah hati di depan pejabat dan berpura-pura. Walaupun demikian, Jiu Ye tak memujinya, Dan malahan agak khawatir. Jiu Ye khawatir bahwa Ksiaofeng akan bersikap berlebihan dalam hal ini, Namun saat itu Ksiaofeng sudah tak bisa diubah lagi, Untuk beberapa lama, Jiu Ye tak dapat memikirkan care yang pantas untuk menyadarkannya. Karena aku sudah sembuh, Aku harus pergi ke istana untuk berterima kasih atas perhatian yang mereka berikan padaku, Namun begitu aku memberitahukan maksudku pada Jiu Ye, Ia segera berkata, Tak bisa. Aku mengerutkan keningku, Dengan menirukan nada bicaranya ketika barusan ini berbicara pada Ksiaofeng, Dengan perlahan aku berkata, Orang harus pandai bersikap rendah hati di depan pejabat dan berpura-pura. Aku menirukan nada bicara dan sikapnya dengan sempurna, Sambil tersenyum kesal, Jiu Ye menatapku, Sinar matanya nampak rumit. Aku jarang mempunyai kesempatan melihat Jiu Ye terpojok hingga tak bisa berkata apa-apa. Tian Chao yang sedang minum teh tertawa dan menyemburkan tehnya, Ia tersedak air teh dan terbatuk-batuk. Ksiaofeng yang mula-mula menonton dari samping dengan wajah tanpa ekspresi meliriku, Lalu memandang Jiu Ye yang wajahnya aneh, Di wajahnya pun muncul senyum yang dahulu sering kulihat, Lalu ia tertawa terbahak-bahak. Jiu Ye melirik Siaofeng, Di bibirnya muncul seulas senyum, Kau boleh berpura-pura, Tapi hatimu harus tulus. Begitu banyak orang kaya di Chang'an tak tahu apa-apa kecuali uang, Mereka tak memanfaatkan uang yang mereka dapatkan, Melainkan tenggelam dalam uang. Kalau sikapmu berlebihan dalam segala hal, Bagaimana kau dapat mempertahankan ketulusan dalam hatimu di tengah kekacauan dunia yang fana ini sepenuhnya tergantung pada dirimu sendiri. Ksiaofeng tertegun sesaat, Lalu menghormat kepada Jiu Ye untuk berterima kasih sambil tersenyum lebar kepadaku, Ia pun berkata dengan nyaring, Sekarang aku paham. Sekarang Tian Chao baru mengerti kenapa aku sengaja menirukan nada suara Jiu Ye untuk mengodanya, Ia memandangiku, Lalu memandangi Jiu Ye, Setelah itu ia menghela nafas pelan dengan sikap menyesalkan. Jiu Ye, Aku tahu kau merasa khawatir. Tapi aku harus menghadapi masalah ini sendiri. Menurut peradatan, Aku harus datang ke istana untuk berterima kasih pada keduanya itu secara pribadi. Bagaimanapun juga, Bagaimanapun juga aku sudah tak seorang diri lagi, Dan sudah mempunyai hubungan yang ngerat dengan mereka dalam berbagai hal. Tanpa berkata apa-apa, Jiu Ye memandang keluar jendela, Tian Chao dan Ksiaofeng Gambiam keluar dari ruangan. Beberapa lama kemudian, Suaranya terdengar melayang dengan ringan di dalam ruangan itu, Jangan makan apapun di istana, Tak peduli apakah di kediaman Nyonyali atau Permaisuri, Pergilah secepatnya kalau bisa, Kalau ada masalah segera cari Kaisar. Sekarang di seluruh istana hanya Kaisar yang dapat dipercaya, Karena Kaisar telah berjanji padaku, Karena Jenderal Huo, Kaisar pasti akan melindungimu. Banyak pertanyaan dalam hatiku, Namun saat ini aku tak dapat banyak bertanya dan hanya segera mengiakan. Setelah masuk di sana, Aku terlebih dahulu mengucapkan terima kasih pada Kaisar. Ketika aku datang, Li Uce sedang membaca laporan di kamar bakal, Ia tak memanggilku masuk, Hanya memerintahku agar berdiri di ambang pintu, Setelah dengan asal menanyaiku, Ia melamaikan tangannya, Menyuruhku pergi. Semua pertanyaannya adalah tentang bagaimana aku memulihkan diri, Hanya ada satu pertanyaan yang aneh, Ia bertanya, Masih berapa bulan lagi anakmu lahir? Aku memikirkannya untuk beberapa saat, Namun tak bisa memikirkan kenapa ia ingin tahu, Mungkin ia hanya ingin tahu apakah Kubing dapat pulang untuk menyambut kelahiran anaknya atau tidak. Semestinya aku harus menghadap permaisuri dahulu, Tapi demi keselamatanku sendiri, Aku memutuskan untuk terlebih dahulu menemui Lian, Dengan demikian, Kalau Lian hendak berbuat sesuatu ia akan takut pada akibatnya. Wajah tersenyum Lian bagai sekuntum bunga, Matanya terpaku pada perutku, Ia pun berkata, Hidup anak ini benar-benar penuh mara bahaya, Dari awal hidupnya sudah begitu tak beruntung, Jangan-jangan kelak ia akan semakin kesusahan, Mungkin, Aku tertawa terbahak-bahak, Menghentikan perkataan tak enak didengar yang akan diucapkannya, Mana bisa? Aku dan Kubing tak pernah melakukan perbuatan yang memalukan. Kalau Nyonya begitu percaya pada nasib, Anda seharusnya mengkhawatirkan diri sendiri, Terlalu banyak khawatir memperpendek hidup, Kabarnya baru-baru ini Nyonya juga sakit, Kurasa karena terlalu banyak bermuslihat. Lian mengenggam kipas sutranya dengan begitu erat Hingga buku-buku jari tangannya perlahan-lahan menjadi putih. Hamba sengaja datang untuk berterima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh Nyonya, Sekarang aku hendak pergi ke Istana Permaisuri untuk mengucapkan terima kasih, Aku minta diri dahulu. Ketika aku bangkit hendak pergi, Sambil tersenyum Sinisia berkata, Apakah kau benar-benar mengira Permaisuri melindungimu? Kalau pikiran Permaisuri Wee begitu sederhana, Bagaimana ia dapat menguasai Istana Belakang selama bertahun-tahun? Dan membuat Permaisuri Chen mati merana di Istana Dingin? Dibandingkan dengan dirinya, Wee Saur adalah seorang dungmu. Permaisuri Wee dan Wee King adalah dua anggota keluarga Wee yang paling cerdas. Anggota keluarga Wee lain semuanya menentang Huokubing menikahimu, Hanya mereka berdua yang tak terang-terang menentang, Namun juga tak terang-terangan mendukung. Permaisuri Wee malahan tak memperdulikan ganjalan lama di antara kalian berdua, Dan sering membantumu, Jin Iye U, Masa kau cerdas seumur hidupmu, Tapi bodoh dalam hal ini sepatah demi sepatah kata, Dengan perlahan, Ia berkata, Masa kau percaya bahwa sakitmu disebabkan oleh diriku? Beberapa pikiran muncul dalam benaku, Namun aku hanya menghormat pada lian, Lalu berjalan keluar tanpa berhenti. Tiba-tiba, Ia bertanya, Kenapa? Jin Iye U, Kenapa? Mendengar pertanyaannya yang tak ada ujung pangkalnya, Aku berhenti dan berbalik, Lalu bertanya, Kenapa apa? Senyumnya sirna, Wajahnya nampak agak sedih dan kebingungan, Mungkin aku harus memanggilmu Ye U Jin, Kenapa kau melepaskan Sanyu Xiongnu itu? Bukankah kau sepertiku, Punya dendam pada orang yang membunuh ayah kita masing-masing? Tentunya kau telah mengetahui identitasku dan kau kecewa karena hal itu tak gunanya. Kalaupun aku seorang Xiongnu, Aku adalah seorang Xiongnu yang mendendam pada Yiz Hiksie dan tak akan membantunya melawan Hon Agung. Jin Iye U, Aku hanya ingin tahu kenapa. Sebelum aku masuk ke istana, Kau sering menasehatiku untuk melupakan balas dendam dan menjalani hidupku sendiri. Saat itu aku merasa bahwa kau tak memahami penderitaanku, Sehingga kau dapat memberiku nasihat yang begitu enteng, Tapi sekarang aku baru tahu bahwa kau memahamiku, Kau memahami dendamku. Suara Lian berubah menjadi sedih. Aku mengangkat gaunku dan hendak pergi, Suara Lian tak henti-hentinya ternyang, Kenapa? Kenapa? Tak adil, Langit Tak adil, Seharusnya nasibku dan nasibmu sama, Tapi sekarang kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu, Dan memiliki cinta sepenuh hati Huo Kubing dan Jiyu Yemu, Dan teman-teman yang dengan tulus melindungimu. Jin Iye U, Kenapa kau lebih beruntung dibandingkan dengan diriku? Aku benci padamu, Aku benci padamu. Sebelum keluar, Aku berpaling memandang Lian, Tirai Manik-Manik Kemala berkilauan, Pedupaan berukir burung elang dan burung hang mengepulkan asap dupa cendana naga. Lian duduk di atas depan burung hang, Gaunnya yang rumit dan berlapis-lapis terbentang di atas permadani bulu domba, Ia nampak begitu rapuh. Pakaian brokat merah tuanya membuat wajahnya semakin nampak pucat pasi, Matanya penuh rasa duka. Dari ujung serambi panjang, Tirai Kemala yang tebal itu tak nyana nampak seperti jeruji penjara. Di luar ruangan, Sinar mentari terang-benderang dan indah, Namun ia tak masuk ke dalam halaman yang gelap ini. Hatiku bergetar ketakutan, Aku seakan melihat sebuah versi lain diriku dan segera berpaling, Lalu cepat-cepat berlari keluar. Semakin lama menjalani hidup, Aku semakin memahami kebijaksanaan dan pandangan jauh adai, Dan semakin menyadari betapa beruntungnya diriku. Di sebuah persimpangan jalan, Andaikan aku memilih jalan yang salah, Hidupku akan menjadi sama sekali berbeda. Elian, Sebenarnya kau juga memiliki begitu banyak hal, Kau memiliki kakak yang benar-benar menyayangimu dan tak pernah Bertengkar denganmu, Ligan yang hanya berharap kau dapat hidup dengan tenang dan bahagia, Dan sekarang seorang anak yang pandai dan lucu, Kaisar pun amat sayang padamu. Hanya saja, Kau menganggap semua itu bidak-bidak catur, Demi sebuah tujuan, Kau telah kehilangan dirimu sendiri, Pada akhirnya, Walaupun kau berhasil mewujudkan cita-citamu, Apakah kau akan merasa bahagia? Di istana permaisuri harum bunga tak henti-hentinya tercium, Ketika terakhir kali aku datang kemari, Bunga seruni emas memenuhi halaman, Namun kali ini bumi dan langit penuh bunga ziwai, Di langit bunga yang berwarna ungu sedang mekar, Sedangkan bumi dipenuhi bunga ungu yang telah berguguran. Di taman yang begitu luas itu tak terlihat seorang pun, Dan sama sekali tak terdengar sebuah suara pun, Aku hanya mendengar suara desiran bunga ungu di atas kepala ku yang berguguran, Di antara ada dan tiada. Suasana yang amat sunyi senyap itu membuatku dijeri, Mau tak mau aku melangkah dengan makin pelan, Berjalan ke depan sambil menyusuri rumpun bunga ziwai. Di beranda, Permaisuri wai sedang berbaring miring di atas depan yang terbuat dari bambuk siang fai, Memandangi bunga-bunga berguguran yang menari-nari di tiup angin. Di sudut tiang terdengar suara jernih air mengalir, Bergemeri cik, Semakin menonjolkan suasana sunyi senyap di halaman itu. Setelah aku berdiri untuk beberapa saat, Ia baru menyadari kehadiranku, Namun ia tak bangkit dan hanya menunjuk ke samping dipan sambil tersenyum ke arahku, Memberi isyarat agar aku duduk. Tanpa berkata apa-apa, Aku menghormat padanya, Lalu bersimpuk di tikar yang terletak di bawah dipan, Mekarnya bunga ini sungguh indah. Permaisuri wai tersenyum hambar, Aku punya terlalu banyak waktu, Tak tahu harus berbuat apa, Maka aku terpaksa mengurus tanaman. Tanpa berkata apa-apa, Aku duduk, Setelah beberapa saat. Permaisuri wai bertanya, Apakah kau sudah benar-benar pulih dari sakitmu? Karena semua orang menganggap aku hanya masuk angin, Aku hanya dapat berpura-pura tak tahu apa-apa, Sudah sembuh, Beberapa hari ini aku telah membuat nyonya khawatir. Sambil berbicara, Aku bangkit, Hendak bersujud, Namun permaisuri wai menahanku, Di sini hanya ada kita berdua, Kalau ingin bicara, Bicaralah, Tak usah berbelit-belit, Kau dan aku sama-sama lelah berbuat seperti itu. Di kejauhan, Pohon bunga ziwai yang lebat menutupi seng mentari, Di luar halaman, Seng mentari bersinar dengan cemerlang, Sama sekali tak seperti di dalam halaman ini. Setelah lama duduk, Tubuhku terasa dingin, Sangat tak enak. Air masih mengalir bergemeri cik, Tiba-tiba, Dalam benaku muncul sebuah puisi, Di tengah malam air mengalir, Duduk seorang diri di senjah hari, Bunga ziwai mekar, Siapa yang menemaniku? Akhirnya sosokku hanya ditemani bunga yang berguguran. Koma kali ini kau telah mendapatkan pelajaran, Setelah ini kau harus bertindak dengan hati-hati, Saat kau harus menahan diri, Kau harus menahan diri. Pikiranku melayang-layang, Aku hanya mendengar paruh terakhir dari perkataan Seng Permaisuri dan menyeletuk, Mau tak mau, Akan ada suatu saat di mana seseorang tak bisa menahan diri lagi. Masa aku harus melihat temanku mati di hadapanku tanpa berbuat apa-apa? Harus menahan diri melihat kubing menikahi wanita lain. Permaisuri wei memandang kelopak bunga yang menyelimut di tanah, Dengan acuh tak acuh, Ia berkata dengan perlahan, Walaupun tak bisa menahan diri, Kau harus melakukannya. Dalam hidup ini tak ada yang tak tertahankan. Rasa dingin menyeruak dari hatiku, Aku merasa agak kedinginan. Walaupun istana ini amat indah, Hatiku penuh rasa muak dan lelah, Hanya ingin pergi. Aku bangkit dan menghormat untuk mohon diri pada permaisuri wei, Ia mengangguk pelan, Jaga dirimu baik-baik, Kalau ada masalah kau dapat datang mencariku. Aku berjalan dengan cepat keluar dari halaman itu dan kembali berdiri di bawah sinar mentari, Mau tak mau aku menarik nafas dalam-dalam, Ketika duduk di dalam, Karena cahaya yang suram, Suasana seperti senja, Ternyata sinar mentari di luar begitu cemerlang. Sebenarnya, Walaupun pemandangan dan keadaan di sini sama sekali berbeda dengan di tempat lian, Namun ada. Persamaannya, Sinar mentari sama-sama tak bersinar di dalamnya. Aku bukannya tak bisa memahami maksud permaisuri wei, Akan tetapi, Orang seringkali lebih berbahagia kalau berlagak tak tahu apa-apa, Kalau kita terlalu paham semua malahan terasa hambar. Lagi pula, Aku selamanya selalu menganggap diriku milik huo kubing, Sama sekali tak ada punya hubungan dengan keluarga wei. Kalau kubing bersedia membantu keluarga wei, Aku akan mendukungnya dengan sekuat tenaga, Namun kalau kubing tak bersedia membantu keluarga wei, Aku pun akan mendukungnya dengan sekuat tenaga, Asalkan hal itu adalah sesuatu yang dilakukan kubing dengan senang hati. Akan tetapi, Dalam pandangan permaisuri wei, Kubing adalah seseorang yang harus mendukung dirinya. Ia cukup baik padaku, Tentunya agar dilihat kubing. Walaupun meisaur adalah ibu kubing, Ia tak memahami kubing seperti permaisuri wei. Dengan wataknya yang keras, Ia mana bisa dibujuk dengan beberapa perkataan saja. Liu Che ingin mempererat hubungannya dengan kubing, Bahkan sampai ingin mengantikan tempat keluarga wei dalam hati kubing, Oleh karenanya ia hendak menikahkan seorang putri padanya. Akan tetapi, Permaisuri wei pasti tak akan membiarkan hal ini terjadi dengan senang hati, Kebetulan kubing sendiri tak bersedia, Dan ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menuruti keinginan kubing, Dengan kebaikan yang luar biasa ini, Mungkin kubing akan tak disukai Liu Che lagi, Dengan kera ini, Ia akan Dapat melawan usaha Liu Che memukul wei king dengan meminjam tangan kubing. Saat itu aku memahami semuanya, Dengan kedudukan permaisuri wei di keluarga wei, Kalau ia benar-benar hendak melindungiku, Saudara-saudarinya, Yang berada di bawah perintahnya, Mana bisa melawannya? Aku hanya tak ingin berpikir secara mendalam dan lebih suka berlagak tak tahu apa-apa, Karena satu-satunya orang yang ku perdulikan hanyalah kubing. Akan tetapi sekarang, Demi anak kami, Aku tak bisa tak memikirkannya dan harus bertindak secara hati-hati. Walaupun kubing dianggap tak cocok dengan wei king dan berulang kali mengikis dukungan terhadap wei king, Bahkan sampai melawan jenderal-jenderal wei king, Namun kubing melakukannya untuk membuat Liu Che merasa aman. Dalam masalah putra mahkota, Bagaimanapun juga ia pasti akan membantu keluarga wei, Akan tetapi, Permaisuri wei tak akan mempercayai kubing, Sama seperti ia tak akan mempercayai Liu Che. Sebenarnya, Orang yang telah lama berdiam di istana di mana matahari tak pernah bersinar itu, Akhirnya akan dapat percaya pada siapa selain pada dirinya sendiri. Kalau sampai terjadi apa-apa padaku karena lian, Hal itu tak merugikan bagi permaisuri wei, Bahkan kalau ia dapat menggunakan kesempatan itu dengan baik, Hal itu dapat menjadi suatu keberuntungan besar bagi dirinya. Kubing tak akan melepaskan lian, Dan permaisuri wei akan dapat menonton. Dengan santai bagaimana kubing menumpas musuh terbesar di depan matanya saat ini. Tujuan yang hendak dicapai lian dan permaisuri wei sama, Namun kera yang mereka pakai berbeda, Oleh karenanya, Kesempatan yang mereka cari dan kera mereka menggunakan kesempatan tak sama. Di istana ini, Orang yang dengan tulus berharap agar diriku dan anak kami baik-baik saja tak nyana hanya kaisar seorang. Tak heran, sebelum masuk istana, Ji Uye berulang kali menyuruhku untuk mencari kaisar kalau ada masalah, Dan malahan tak berkata apapun tentang permaisuri wei. Sebenarnya ia telah memahami semuanya, Namun mengingat hubunganku dan kubing, Ia tak tega menyakiti hatiku. Aku bersandar di ambang jendela kereta dan menghela nafas panjang, Kubing sedang dengan susah payah berperang di luar sana, Di sini aku pun sedang berada dalam bahaya besar, Akan tetapi, Aku tak akan membiarkan diriku celaka, Aku pasti akan melindungi anak kami dan diriku sendiri dengan baik. Sebelum kereta kuda sampai di Wismasi, Aku telah melihat sosok Ji Uye, Ternyata selama ini ia menunggu di ambang pintu gerbang Wismasi, Aku segera melamai ke arahnya. Begitu turun dari kereta, Perkataan pertama yang ku ucapkan adalah, Aku tak minum air dan tak makan apapun. Ia mengangguk, Lalu memeriksa nadiku, Setelah beberapa saat, Wajahnya baru nampak lega, Kau sudah berpergian seharian, Setelah makan malam, Pergilah tidur. Aku punya perasaan lain, Namun hanya mengangguk dengan hambar. Titik, Kapan anakmu akan lahir? Kapan anakmu akan lahir? Tak adil, Tak adil, Tak adil. Aku membencimu, Aku membencimu, Aku membencimu. Walaupun tak bisa menahan diri, Kau harus melakukannya. Walaupun tak bisa menahan diri, Kau harus melakukannya. Wajah Liu Ce, Wajah Permaisuri Weiden Wajah Lian, Bercampur baur dan berterbangan di depan mataku, Sebuah wajah terbelah menjadi dua, Dua wajah terbelah menjadi empat, Dari segala penjuru mereka mengepungku, Tersenyum lebar, Kebencian memenuhi matu mereka, Dingin bagai es, Sekonyong-konyong, Mereka menerjang ke arah diriku, Aku melindungi perutku, Berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, Namun tak dapat melakukannya. Kulihat mereka hendak mencengkeram perutku, Arh, jeritku, Lalu aku duduk di depan. Di balik jendela sinar rembulan amat indah, Menyinari depan dengan seberkas sinar perat. Aku telah sadar bahwa aku hanya bermimpi buruk, Namun tubuhku masih gemetar pelan. Sambil bertumpu pada tongkat, Jiuye cepat-cepat masuk, Y.U.R. Sambil memeluk kepalaku, Aku berkata, Tak apa-apa, Hanya mimpi buruk. Ia duduk di sisi dipanku, Tak peduli mimpi buruk apa, Ia tak akan menjadi kenyataan. Suaranya bagai angin musim semi, Mengusir rasa dingin dalam tubuhku, Hatiku pun perlahan-lahan menjadi tenang, Mungkinkah racun itu diberikan oleh permaisuri? Jiuye tersenyum getir, Apakah permaisuri memerintahkannya sendiri? Tak dapat diketahui. Saat ini, Keluarga WI adalah sebuah faksi politik yang besar, Mulai dari Putri Bing yang sampai para pejabat pendukung mereka, Semua sama-sama saling tergantung. Kalau permaisuri WI melakukannya, Mereka akan mempersiapkan bukti yang mengarah ke Nyonya Li, Kalau berhasil, Mereka akan dapat memaksa Kaisar untuk menjelaskan hal ini pada Jenderal Huo. Dengan watak Kaisar yang seperti itu, Kemungkinan besar ia akan mengorbankan Lian, Wanita cantik sulit dicari, Tapi Jenderal hebat lebih sukar dicari lagi, Lagi pula, Dalam pikiran Kaisar, Seorang wanita bagaimanapun juga tak bisa dibandingkan dengan pencapaian abadi dan wilayah yang luas. Namun, Walaupun Kaisar mengorbankan Nyonya Li, Karena masalah ini ia akan mendendam pada Jenderal Huo, Boleh dikatakan bahwa ini adalah siasat membunuh dua ekor burung dengan sebatang anak panah. Kalau Nyonya Li yang memberimu racun, Bukti mungkin akan menuju ke arah keluarga WI, Atau mungkin ke arah orang lain, Tergantung dari apa yang diinginkannya. Tentunya kau paling mengetahui dengan jelas tujuannya, Sehingga tujuannya itu lebih menarik perhatianmu. Kalau tidak, Dengan kecerdasanmu, Kau tak mungkin hanya mencurigainya dan mengabaikan permaisuri. Aku tersenyum getir, Tak herankah selalu ingin aku tinggal di Wismasi. Barusan ini aku bermimpi, Mimpi mereka semua menginginkan anakku. Sampai sekarang, Kabar yang datang dari medan perang selalu bagus, Walaupun aku khawatir, Namun aku makin yakin bahwa Kubing akan dapat menang telak dan pulang, Kalau ia menang, Kedudukan Kubing di Angkatan Darat akan melebih General WI. Walaupun Kaisar menghargai Kubing, Ia curiga pada Kubing, Semakin tinggi kedudukannya, Rasa curiga Kaisar akan makin bertambah. Ji Uye berkata, General Hwo nampaknya bertindak dengan angkuh dan sesuka hati, Namun sebenarnya pikirannya sulit ditebak. General Hwo tentunya telah membuat rencana untuk menghadapi hal-hal seperti itu, Kaisar pun seorang Kaisar yang pandai, Ia tentu dapat menekan rasa curiganya dalam batas-batas yang wajar, Aku percaya General Hwo tak akan membiarkan dirinya melakukan sesuatu yang mengundang bencana. Aku paham, Sebelumnya aku pernah berbicara tentang hal ini dengan Kubing, Ia bertindak dengan angkuh dalam pasukan, Dan tak mau mengambil hati para prajurit, Adalah karena pertimbangan itu, Sekarang kelihatannya hasilnya amat bagus, Kaisar nampak lebih percaya padanya dibandingkan dengan General WI. Namun sekarang aku tak memikirkan hal itu, Aku malahan merasa bahwa Kaisar menginginkan anak ini, Ia ingin membawa anak ini ke istana dan membesarkannya. Ketika berbicara sampai di sini, Hatiku sedih, Walaupun aku berusaha, Sebisanya untuk menahan diri, Air matah telah muncul di mataku. Di dunia ini, Ibu mana yang rela anaknya meninggalkan dirinya, Walaupun nampaknya anak itu dapat dibesarkan oleh Kaisar, Benar-benar disayang dan amat terhormat. Namun sebenarnya ia adalah seorang Sandra. Jiuye merasa Iba sekaligus merasa sedih, Kenapa kau bisa berpikir seperti itu? Aku menggeleng-geleng, Tak tahu, Aku merasa akan seperti itu, Walaupun Kaisar tak ingin melakukannya, Lian pasti akan berbicara padanya tentang hal itu, Kebenciannya terhadapku sangat dalam, Asalkan dapat membuatku tak senang, Walaupun baginya tak menguntungkan, Ia akan melakukannya, Apalagi kalau masalah ini sangat menguntungkan baginya. Ah, Benar, Tiba-tiba aku berseru, Lian telah mengetahui identitasku saat aku kecil di Xiongnu, Aku ingat hari itu saat Rican meniup seruling mengiringiku, Kaisar melihatku menarikan tarian Xiongnu, Kalau begitu Kaisar tentunya juga sudah tahu mengenai hubunganku dengan Xiongnu. Wajah Jiuye berubah menjadi muram, Matanya penuh rasa sakit, Ia cepat-cepat berpaling dan melihat ke arah lain. Aku baru sadar bagaimana perasaannya mengenai peristiwa itu, Aku mengigit bibirku, Hendak mengatakan sesuatu, Namun tak tahu harus berkata apa. Saat kembali berpaling, Ia tersenyum, Wajahnya sudah seperti biasanya, Pikirkanlah segi positifnya, Karena kau dan Yizhik Siai bermusuhan, Kaisar tentu tak punya rasa curiga padamu, Tapi, Jeleknya, Bagaimanapun juga kau masih seorang Xiongnu, Apakah kau sama sekali tak bermaksud membantu Xiongnu? Aku menghela nafas dan berkata, Begitulah sebenarnya, Karena kedudukan kubing luar biasa, Kalau aku menggunakan kubing untuk melakukan sesuatu, Atau kalau kubing menurutiku secara membabi buta, Kaisar harus berjaga-jaga terhadapnya. Kalau Lian kembali mempengaruhinya, Kemungkinan kaisar membawa anak ini ke istana untuk dibesarkan semakin besar. Ji Uye berpikir tanpa berkata apa-apa untuk beberapa saat, Jangan khawatir, Asalkan kau tak bersedia, Tak ada orang yang dapat mengambil anakmu. Masih ada waktu tiga bulan lagi, Kita akan mencari care untuk menghadapinya, Sekarang beristirahatlah dulu dengan baik. Aku masih ingin berbicara, Namun Ji Uye menggeleng-geleng, Memberi isyarat agar aku tak bersuara lagi, Lalu membantuku tidur, Walaupun kau tak lelah kau harus membiarkan bayimu beristirahat. Ia menutup kelambu dan menyelimutiku, Lalu mengambil sebuah kipas sutra dan mengipasiku. Aku tetap membuka mataku, Menatap puncak kelambu, Ia tak bertanya padaku, Tapi tahu seluruh isi hatiku, Dengan lembut ia berkata, Jangan mimpi buruk lagi, Aku berada di sini untuk membantumu mengusir mimpi buruk, Cepat pejamkan matamu dan tidurlah. Walaupun ia bergurau, Namun nada suaranya lembut dan tegas, Membuatku sama sekali tak meragukannya. Aku memandang sinar matanya yang bagai air, Tiba-tiba jantungku berdebar-debar. Aku pun tak berani berbicara atau memandangnya lagi, Dan cepat-cepat memejamkan mata. Bersamaan dengan naik turunnya kipas, Angin sejuk bertiup lembut, Aku sadar bahwa barusan ini aku begitu mengkhawatirkan anakku, Sehingga ketika berbicara sama sekali tak memperdulikan perasaannya, Hatiku terasa sedih dan pedih, Seribu satu perkataan maaf terucap dalam benaku. Y.U.R., Jangan banyak berpikir, Tak ada kata maaf, Melainkan kesempatan untuk mengurus dirimu, Aku rela ikut menanggung kekhawatiranmu, Suaranya semakin lama semakin pelan, Perkataannya setelah itu tak terdengar. Tubuhku tak bergerak, Berpura-pura tidur adalah satu-satunya pilihanku. Dalam pertempuran di Gurun Pasir Utara di tahun keempat Yuan Shou, Jenderal Besar Wei Qing memimpin 50 ribu prajurit dari Dingxiang, Sedangkan Huo Ku Bing memimpin 50 ribu prajurit dari Daibu, Diikuti 14 ribu kuda perang dan puluhan ribu pasukan infanteri dan perbekalan. Tanpa memperdulikan gan jalan di masa lalu, Huo Ku Bing mengangkat Ligan menjadi kolonel senior dan menjadi wakilnya, Dengan berani, ia pun menggunakan Jenderal-Jenderal Xiongnu yang menyerah Yaitu Fuluzhi, Yijiksuan dan lain-lain, Di bawah panji-panjinya, Ia menghimpun Jenderal-Jenderal yang pandai berperang dan pemerani. Jenderal-Jenderal Macan dan Serigala ini malang melintang di Gurun Pasir, Berbaris 2000 li lebih dan Bertemu dengan pasukan nomor satu dari ketiga pasukan utama Xiongnu, Yaitu Pasukan Raja Bijak Kiri. Walaupun bertempur melawan Xiongnu di pedalaman wilayah mereka, Huo Ku Bing sudah sangat mengenal keadaan alam dan cuaca Xiongnu, Ia mengambil resiko dengan meninggalkan pasukan perbekalan, Lalu menerobos ke belakang garis pertahanan musuh dan merampas makanan musuh untuk memerimakan pasukannya. Pasukan berkudanya lebih gesip, cepat dan berani dibandingkan dengan pasukan berkuda Xiongnu sehingga ia berhasil mengalahkan Raja Bijak Kiri. Ia menangkap para pejabat Xiongnu, membunuh Raja Muda Piceki dan Jenderal Kiri Xiongnu, Serta merampas panji-panji dan genderang perang Raja Bijak Kiri, Sehingga pasukan Xiongnu pun menjadi kacau balau. Setelah itu, dengan cepat ia mendaki Gunung Lihousan, Menyeberangi Sungai Gonglu, Lalu menangkap Raja Tuntou, Raja Han dan seorang raja lain bersama 83 orang berpangkat jenderal, menteri dan penasehat. Secara keseluruhan, ia membunuh lebih dari 70 ribu prajurit Xiongnu, Sebagian besar pasukan Raja Bijak Kiri Xiongnu pun musnah. Wee King membawa pasukannya lebih dari Seribuli ke utara, Menerobos padang pasir dan bertemu dengan pasukan berkuda utama Sanyu Xiongnu. Ia memerintahkan agar kereta perang mengelilingi markas, Selain itu ia memerintahkan agar makanan dan barang-barang yang dikumpulkan Xiongnu di kota Xiongnu dibakar habis, Sehingga pasukan Seng Sanyu kehilangan semangat bertempur, Pasukan Hong lalu menggunakan kesempatan itu untuk membunuh hampir 20 ribu orang Xiongnu. Karena pertama, titah Liu Che, Kejadian-kejadian yang pernah berulang kali terjadi di masa lalu, Serta karena Liu Che percaya bahwa nasib Li Guang dalam berperang tak berbaik, Dan kedua, karena ia ingin memberi lebih banyak kesempatan pada Gong Sun Ao untuk berjasa, Wee King hanya memperbolahkan Li Guang memimpin pasukan di garis belakang, Walaupun ia telah berulang kali mohon agar ditempatkan di garis depan. Li Guang kembali tersesat di padang pasir dan tak dapat berperang dengan pasukan Xiongnu, Serta kembali kehilangan kesempatan untuk diangkat menjadi adipati, Karena sedih dan marah, General berambut putih itu pun menggorok leher sendiri di hadapan Wee King. Walaupun kemenangan pasukan Hong diselimuti bayangan gelap akibat peristiwa bunuh diri Li Guang, Namun bagaimanapun juga, kemenangan terhadap Xiongnu ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak dinasti Han berdiri. Sampai Wee King menumpas pasukan Raja Bijak Kanan di tahun kelima Yuan Shou, Dinasti Han dan Xiongnu telah berperang lima tahun penuh, Tiga pasukan utama Xiongnu, yaitu pasukan Seng Sanyu, Pasukan Raja Bijak Kiri dan Pasukan Raja Bijak Kanan semua telah dihancurkan oleh pasukan dinasti Han, Sejak saat itu, di selatan Gurun tak lagi ada kerajaan Xiongnu. General Wee dan Huo yang menang perang bergabung di Gurun Pasir. Untuk merayakan kemenangan, Huo Kubing memutuskan untuk mendirikan altar untuk langit di gunung Hentiei, Ia pun membuka pelataran di gunung Guyansan untuk persiapan memuja langit dan bumi. Kabar kemenangan sampai di Chang'an, walaupun aku tak dapat melihat Kubing sendiri, Namun aku dapat membayangkan bahwa di balik wajahnya yang tenang dan dingin, Ia merasa sangat bangga, sekarang ia tentu sedang mengamati tanah Xiongnu yang telah ditaklukannya sambil menunggang kuda dengan gagah perkasa. Sejak kecil ia telah tumbuh besar sambil mendengarkan cerita pamannya berperang melawan bangsa Xiongnu, Sejak ia pertama kali belajar menunggang kuda dan mementang busur dari pamannya, Ia telah bermimpi bahwa pada suatu hari ia akan dapat berdiri di tanah Xiongnu dan memandang seluruh wilayah mereka. Hari ini, mimpi itu telah menjadi kenyataan. Sebelum Huo Kubing kembali ke Chang'an, lagu yang digubahnya ketika bersembah yang kepada langit dan bumi telah sampai di Chang'an. Xie sudah dikalahkan, Xia berdiri dengan kokoh. Negara damai, Sukacita tak berhenti. Menarik senjata, menyimpan busur dan panah. Kilin datang, burung hang berputar-putar di angkasa. Bersama langit saling menjaga, untuk selamanya. Abadi seratus tahun lamanya. Setelah Xiaofeng selesai menyanyikan nyanyian yang dipelajarinya dari orang di jalan itu, hatiku penuh keraguan. Menarik senjata, menyimpan busur dan panah. Bibir Tian Chao tersenyum, tiga baris pertama lagu ini ditulis dengan benar, tiga baris terakhirnya salah. Menarik senjata berasal dari Kidung Simai dari Kitab Sijing. Menarik kembali senjata adalah perlambang berhentinya peperangan, dan sejak saat ini tak akan memakai kekuatan militer lagi. Baris ini juga memuji kebijaksanaan dan kebajikan Seng Putra Langit, sangat cocok dengan keadaan saat ini. Akan tetapi baris menyimpan busur dan panah ini tak ditulis dengan baik, karena di baris sebelumnya, General Huot telah mengutip Kidung Simai, baris selanjutnya seharusnya berubah seperti sebelumnya. Dengan demikian, puisi ini akan semakin memperkuat makna karya sastra aslinya yang menghendaki peperangan berhenti di seluruh dunia dan memuji Raja Wu dari dinasti Zhou, dan cocok dengan tiga baris di bawahnya. Tapi bagi seorang perwira dapat menulis seperti ini sudah cukup baik. Jiu Ye M. menyapu Tian Chao dengan pandangan matanya, Tian Chao segera berhenti tersenyum, sambil berpikir keras aku berkata, kata Chang atau menyimpan itu benar-benar tak dipakai dengan baik. Begitu satu kata berubah, keseluruhan maknanya pun sama sekali berubah, bukan mengambarkan kegembiraan karena di seluruh dunia tak ada peperangan yang dipinjam dari Simai, dan secara tersirat memuji Seng Putra Langit. Kata menyimpan itu justru lebih mirip kutipan puisi Fan Li, yaitu burung-burung telah pergi, sekarang saatnya kita menyimpan busur. Wajah Ji Uye berubah, matanya penuh keraguan, tapi begitu melihat ekspresi wajahku, ia sadar bahwa pikirannya mungkin benar, ia tersenyum dengan tertegun, wajahnya tak dapat menyembunyikan rasa putus asanya, General Huo mengagumi Fan Li. Aku menganggup pelan, rasa girang muncul di hatiku, namun aku segera merasa khawatir, apakah kaisar dapat mengetahui perubahan kata menyimpan ini? Di seluruh puisi hanya satu kata yang diubah, lagi pula kata Tuo dan Chang di sini sama maknanya, karena kau tahu General Huo mengagumi Fan Li, maka kau dapat berpikir sampai ke situ, di seluruh dinasti Han, ada berapa orang yang memahami General Huo seperti dirimu. Orang biasa pasti hanya menganggap General Huo seorang prajurit yang memakai kata yang tak tepat ketika membuat puisi. Begitu mendengar sampai di sini, Tian Chau pun secara garis besar memahami maksudku dan Jiu Yee, wajahnya tiba-tiba menjadi merah padam, dengan agak terbata-bata ia bertanya, General Huo bukan si Mak Siang Ru, kenapa ia tiba-tiba mengubah lagu yang dibawa orang kembali ke Chang'an? Aku berkata, tentunya Kubing menggunakan syair lagu ini untuk mencari tahu isi hati Kaisar. Rajawu dari dinasti Zhou adalah seorang Kaisar yang menaklukan segala penjuru dengan kekuatan militer, namun adalah seorang putra langit yang dicintai dan dihormati rakyat jelata. Kubing nampaknya sedang memuji Rajawu, tapi ia sebenarnya sedang menggunakan Rajawu untuk mengungkapkan isi hatinya. Jiu Yee memandang ke lantai, sekarang Kaisar sedang gemar berperang, setelah Xiongnu dikalahkan, jangan-jangan ia masih ingin menyerang Xiu. Akan tetapi sekarang General Huo sudah tak memperdulikan kekaisaran Xiongnu yang sedang runtuh, ia mana mungkin ingin menganiaya negara-negara kecil Xiu yang tak punya kekuasaan untuk melawan? Yang diinginkan olehnya adalah lawan setimpal yang kuat seperti Xiongnu saat sedang jaya. Tian Chao tertegun sejenak, lalu berkata, General Huo nampaknya bertindak dengan angkuh dan sesuka hati, seakan hanya tahu menyerang saja, akan tetapi melihat syair ini, mulai dari mengubah syair sampai menyebarkannya di changan, pikirannya tak kalah mendalam dan rumik dari General Huo Iqin yang selalu bertindak dengan tenang. Kecerdasan terbesar kubing adalah membuat orang mengira bahwa selain berperang ia kurang cerdas dalam segala hal lain, aku merasa bangga, namun ketika baru tersenyum, pandangan mataku beradu dengan pandangan matu Jiuye, senyumku langsung membeku, tak nyana, bibirku terasa pahit. Jiuye berpaling, lalu mendorong kursi rodanya keluar, kami tak akan menganggumu, cepatlah beristirahat. Belasan hari lagi, kubing akan dapat pulang, separuh hatiku yang selalu terkatung-katung sejak ia berangkat ke medan perang perlahan-lahan kembali ke tempatnya, akan tetapi yang separuh lagi makin terkatung-katung karena kedatangan Woi Saur dan Woi Junru. Tak seperti sikap mereka yang dingin dahulu, kakak beradik itu bersikap ramah padaku. Ternyata Jiuye ingin aku melahirkan di istana, begitu lahir, anakku akan disayangi dan dihormati seperti seorang pangeran, mereka datang untuk memberiku selamat. Kehormatan yang amat besar, aku memandang wajah tersenyum mereka dan ingin memungut sapu untuk menyapu mereka keluar, apakah mereka benar-benar tahu tentang apa yang berada di balik kehormatan besar itu? Tak tahu, atau tak peduli? Demi kehormatan dan kekayaan, bukankah Woi Zifu Seng Permaisuri pun harus menempuh bahaya? Musim panas sudah hampir berakhir, bunga camai di sudut tembok sudah rimbun, memenuhi ranting hingga melengkung, bunganya yang merah mekar, amat semarak. Namun ini adalah bunga camai terakhir yang mekar di musim panas ini. Bukankah hidup manusia juga seperti itu? Kalau air sudah penuh ia akan tumpah, kalau bulan sedang purnama ia akan terbenam, ketika kekuasaan sedang berada pada puncaknya, mau tak mau ia akan menurun. Apakah Kaisar mengambil langkah ini sebagai tanggapan atas lagu kubing? Saat kubing pulang, aku akan sudah berada di istana, apakah ia akan terang-terangan melawan titah Kaisar dan memaksa membawaku pulang ke rumah? Saat kekuasaan berada di puncaknya, semakin tak boleh salah satu langkah pun, kalau tak hati-hati, kematian yang mengerikan dapat terjadi dalam sekejap mata. Dengan enteng aku menyelipkan setangkai bunga camai di pelipisku, dalam hati aku sudah mengambil keputusan. Di dalam kamar baka, Ji Uye sedang membolak-balik kitab ilmu pengobatan. Aku langsung masuk, lalu duduk di depannya, Ji Uye, aku hendak mohon suatu hal padamu, kau harus menyetujuinya. Tangan Ji Uye yang mengenggam gulungan bambu mengepal lerat, dengan cepat ia berkata, aku tak setuju. Aku menatapnya tanpa berkedip, beberapa hari ini aku membolak-balik kitab-kitab pengobatan kuno, namun sangat jarang ada tulisan tentang care bersalin dini menggunakan obat-obatan, tentunya hal itu amat berbahaya dan hanya dilakukan kalau tak ada jalan lain, bagaimana aku bisa membuat rencana ini dan membahayakan diriku sendiri dan bayiku? Matthew Ji Uye penuh rasa pedih, dengan perlahan ia berkata, masih ada care lain, kita dapat segera meninggalkan cangangan, meninggalkan pertarungan dan kekacauan ini. Aku menatapnya dengan tajam, tak membalas perkataannya, kalau kau tak setuju, aku akan mencari tabib lain. Aku tahu bahwa aku sedang memaksanya, tapi saat ini aku tak punya pilihan lain, aku tak bisa meninggalkan cangangan bersamanya, kalau aku melakukan hal itu, di mana aku menempatkan huwokubing. Wajahnya makin lama makin tak enak dilihat, di wajahnya yang pucat pasti muncul rasa putus asa. Hatiku pun terasa sakit hingga seakan kejang. Kami benar-benar sudah melewatkan satu sama lain, aku sudah memilih huwokubing, tak peduli apa yang terjadi. Tak peduli penderitaan atau bahaya apapun, aku tak akan pergi, tak akan membiarkan huwokubing seorang diri menghadapi badai di cangangan. Tanpa berkata apa-apa, aku bangkit dan berjalan keluar, suaranya sayup-sayup terdengar di belakangku, aku setuju. Aku tahu ia akan menyetujuinya karena ia sama sekali tak dapat menyerahkan nyawaku pada orang lain. Aku tak berbalik dan terus melangkah keluar, suaraku sama sekali tak berubah, dengan dingin dan tenang, aku berkata, banyak terima kasih namun dan diam air mataku bercucuran, walaupun air mataku jatuh karena dirinya, ia sama sekali tak boleh tahu, lebih baik ia hanya melihat punggungku yang dingin.